Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jip 6 Kamu bawa lentera tidak, Dungu? Jadi, maumu aku tersandung-sandung di sisi gelinting itu tanpa lampu Pinjam sana sama penginapan Maaf, saya tak ingat Otsu ingin tahu kemana mereka akan pergi Tapi ia tidak bertanya Karena tahu hal itu akan membangkitkan kemarahan Osugi Ia mengambil lentera, lalu berjalan diam mendahului di muka, mendekati bukit Sanen Walaupun mendapat macam-macam hal menjengkelkan, ia tetap merasa riang Surat itu tentunya dari mata haci Dan ini berarti masalah yang telah mengganggunya bertahun-tahun lamanya akan terpecahkan malam itu Begitu semuanya sudah dibicarakan, demikian pikirnya, aku akan pergi ke rumah Karasumaru Aku mesti ketemu Jotaro, mendaki bukit itu bukan pekerjaan ringan Mereka harus berjalan hati-hati menghindari batu-batu jatuhan dan lubang-lubang di tengah jalan Di tengah ketenangan alam itu, air terjun terdengar lebih keras daripada di selang hari beberapa waktu Kemudian Osugi berkata, aku yakin ini tempat suci buat dewa gunung ini Oh, ini papan namanya, pohon ceri dewa gunung, mata haci panggilnya ke tengah kegelapan Mata haci Ibu di sini suara yang gemetar dan wajah yang penuh ungkapan kecintaan ibu itu terasa bagai wahyu bagi Otsu Ia tak pernah menduga akan melihat Osugi demikian tenggelam dalam keprihatinan terhadap anaknya Jangan sampai lemtera itu mati bentak Osugi, akan saya jaga Jawab Otsu penuh tanggung jawab perempuan tua itu menggerutu dan terengah-engah Dia tak ada Dia betul-betul tak ada Ia sudah mengelilingi pekarangan kuil Tapi dikelilinginya sekali lagi Dalam surat dia bilang aku mesti datang ke ula dewa gunung Apa dikatakannya malam ini Dia tidak bilang malam ini atau besok atau kapan lagi yang lain Aku ingin lihat juga, apa dia jadi lebih besar Heran juga, kenapa dia tidak datang ke penginapan Barangkali dia malu karena kejadian di Osaka itu Otsu menarik lengan kimononya Katanya, SSST Barangkali itu dia Ada orang naik bukit, kamu itu Mata haci tanya Osugi orang itu melewati mereka tanpa menoleh dan langsung menuju belakang kuil kecil itu Tapi sebentar kemudian ia kembali dan berhenti di samping mereka dan menatap muka Otsu dengan terang-terangan Ketika ia lewat tadi, Otsu tak mengenalinya Tapi sekarang ia ingat dialah samurai yang dulu duduk di bawah jembatan pada hari tahun baru Kalian berdua baru saja naik kata Kojiro Pertanyaan itu demikian mendadak Hingga baik Otsu atau Osugi tak menjawab Keheranan mereka menjadi lengkap melihat pakaian Kojiro yang sangat mencolok itu sambil menudingkan jari ke wajah Otsu Lanjut Kojiro, aku mencari gadis yang seumurmu Namanya Akemi Lebih kecil daripada kau Dan wajah Nfa sedikit lebih bundar Dia terlatih kerja di warung teh dan tingkahnya sedikit lebih dewasa dari umurnya Apa kalian melihat dia di sekitar sini? Mereka menggelengkan kepala, tak menjawab, aneh sekali Ada yang bilang dia kelihatan di tempat ini Aku yakin dia menginap di salah satu ruangan Kuil, ia menunjukkan perhatian pada mereka Tapi sepertinya ia bicara kepada diri sendiri Kemudian ia menggumamkan beberapa kata lagi dan pergi Otsugi mendecapkan lidahnya Satu lagi manusia sampah Pedangnya dua, jadi mestinya samurai Tapi coba kau lihat pakaiannya Dan mencari perempuan pula malam begini Mestinya dia sudah melihat sendiri Kita bukan orang yang dicarinya Otsu tidak mengatakannya kepada Osugi Tapi ia menduga keras gadis yang dicari orang itu adalah yang tersesat di penginapan sore tadi Hubungan apakah yang ada antara Musashi dan gadis itu dengan orang ini Mari kita pulang, kata Osugi Suaranya terdengar kecewa dan pasrah di depan Hongando Di mana pernah terjadi konfrontasi antara Osugi dan Musashi Mereka berpapasan lagi dengan Kojiro Kojiro memandang mereka dan mereka memandangnya Tapi tak terjadi percakapan Osugi melihat orang itu naik ke Siando Kemudian membelok dan berjalan langsung turun bukit Sanen Metel orang itu menekutkan, bisik Osugi Macam meti Musashi justru pada waktu itu meti Osugi melihat gerakan samar Dan bahunya yang bungkuk itu tersentak tegak Owewe pekitnya seperti burung hantu Dari belakang pohon kriptomeria besar kelihatan tangan memanggil Matahachi, bisik Osugi Terpikir olehnya, sungguh mengharukan bahwa Matahachi tak mau dilihat orang lain Kecuali ibunya sendiri ia berseru kepada Otsu yang sekarang 18 atau 20 meter di bawahnya Kamu jalan saja terus, Otsu Tapi jangan jauh-jauh Tunggu aku di tempat yang namanya Chirimazuka Beberapa menit lagi aku datang Baik, kata Otsu Tapi jangan pergi kemana-mana Aku melihatmu Tak perlu kamu lari Osugi cepat-cepat lari ke pohon itu Matahachi, apa itu kamu ya, bu? Tangan Matahachi keluar dari kegelapan dan menggenggar tangan ibunya Seakan-akan sudah bertahun-tahun ia menantikan pertemuan itu Apa kerjamu di belakang pohon itu? Oh, tanganmu dingin seperti es Hampir ia mencucurkan air mata Merasakan kekhawatirannya sendiri Aku mesti sembunyi, kata Matahachi Sedangkan matanya gugup memandang ke sana kemari Orang yang lewat tempat ini semenit yang lalu Ibu lihat, kan orang yang pakai pedang panjang itu ya Apa kamu kenal dia boleh dibilang begitu? Orang itu Sasaki Kojiro, apa? Bukan kamu yang Sasaki Kojiro Hah di Osaka kau tunjukkan padaku sertifikat Nama itu tertulis di sertifikat itu Itu nama yang kau pakai, kan begitu, ya? Ah, tidak benar itu Tadi, ketika dia naik Kulihat dia Kojiro sudah bikin aku susah beberapa hari yang lalu Karena itu aku sembunyi menghindari dia Kalau dia kembali lewat jalan ini Aku bisa kesulitan Osugi demikian terguncang Hingga tak dapat mengecapkan sepatah katapun Tapi ia lihat Matahachi lebih kurus daripada sebelumnya Hal itu, dan ditambah lagi kegelisahan anaknya Membuatnya lebih mencintainya lagi setidaknya untuk sementara waktu Dengan pandangan yang menyatakan tak ingin mendengar cerita seluruhnya Katanya, semua itu tak apa-apa Sekarang coba katakan Nak, apakah sudah tahu Paman Gon meninggal Paman Gon ya, Paman Gon Dia meninggal di sana itu, di pantai Sumiyoshi Tepat sesudah engkau meninggalkan kami Aku belum dengar Yah, begitulah kejadiannya Persoalannya sekarang Apa engkau memahami kematiannya yang tragis itu Dan kenapa aku meneruskan misi yang panjang dan sedih ini Biarpun umurku sudah setua ini Yah, hal itu sudah terukir dalam pikiranku sejak malam di Osaka Ketika ibu mengingatkan aku tentang kekurangan-kekuranganku Jadi, engkau ingat, ya Nah, sekarang aku punya berita untukmu Berita yang akan bikinkah senang Berita apa itu Otsu Oh, gadis yang dengan ibu itu Matahachi mulai berjalan mengitari ibunya Tetapi Osugi menghadang jalannya dan tanyanya mencela Kemana engkau pergi kalau dia Otsu Ingin aku bertemu dengan dia Begitulah masudah, Osugi mengangguk Ku bawa dia kemari dengan maksud menyuruhmu bertemu dengannya Tapi coba katakan pada ibumu ini Apa rencanamu akanku sampaikan kepadanya Aku menyesal Aku sudah memperlakukan dia dengan buruk sekali Dan ku harap dia memaafkan aku Sudah itu kemudian Nah, kemudian akanku katakan Aku takkan berbuat kesalahan macam itu lagi Ibu katakanlah juga begitu padanya atas namaku Lalu apalagi lalu akan seperti sebelumnya Apa yang akan seperti sebelumnya aku dan Otsu Aku ingin bertemu lagi dengan dia Aku ingin mengawini dia Oh, ibu, apa menurut ibu dia masih Anak tolol dan ditamparnya Mata haci keras-keras Mata haci rebah dan memegang pipinya yang pedas Ka, kenapa, bu, ada apa gagapnya Osugi tampak lebih marah dari Yang pernah ia lihat semenjak ia disapi Geramnya Baru saja engkau meyakinkan Ibu mu takkan melupakan Apa yang ku katakan di Osaka Kan mata haci menundukkan kepala Apa pernah aku bicara tentang Minta maaf kepada anjing yang tak ada gunanya itu Bagaimana mungkin engkau mohon maaf kepada setan perempuan itu Sesudah dia membuang dirimu dan lari dengan lelaki lain Kau akan bertemu dengan dia Bolehlah, tapi kau tak boleh minta maaf Sekarang dengarkan aku Osugi menangkap mata haci Dengan kedua tangannya dan mengguncangkannya Dengan kepala terombang ambing Mata haci menutup matanya Dan dengan takut-takut mendengarkan cacian yang panjang sekali Apa ini jerit Osugi Kau nangis Kau masih cinta pada pelacur itu Sampai engkau menangisinya Kalau betul begitu Engkau bukan anakku dibantingnya mata haci ke tanah Kemudian ia sendiri pun rebah beberapa menit Lamanya keduanya duduk menangis Tetapi kesedihan Osugi tak dapat lama berada di permukaan Ia berdiri, katanya Sudah saatnya kau mengambil keputusan Aku takkan lama lagi hidup Dan kalau aku mati Kau takkan dapat bicara denganku macam ini Biarpun kau ingin Pikirkan Mata haci Otsu bukan satu-satunya gadis di dunia ini Kemudian suaranya menjadi lebih tegang Kau tak boleh membiarkan dirimu merasa terikat kepada orang yang sudah berbuat seperti dia itu Cari gadis yang kau sukai dan aku akan menjemputnya untukmu Biarpun aku terpaksa mengunjungi orang tuanya sampai seratus kali Biarpun akan bikin aku lelah dan mati Mata haci tetap murung dan diam Lupakan Otsu demi nama Honiden Apapun jalan pikiranmu Dia tak dapat diterima dari sudut keluarga Jadi, kalau engkau sama sekali tak dapat lepas dari dia Potong saja kepalaku yang sudah tua ini Sudah itu kau dapat berbuat semau mu Tapi selama aku masih hidup Sudah, mudah syatnya nada mata haci itu membuat bulu kuduk Otsugi meremang Kau berani sekali membentaku Coba sekarang ibu jawab Perempuan yang akan kukawini itu akan menjadi istriku Atau istri ibu tolol sekali omonganmu itu Tapi kenapa aku tak boleh memilih sendiri Nah, nah Sejak dulu kau memang keras kepala Kau pikir berapa umurmu itu Kau bukan lagi anak-anak Ataukah sudah lupa tapi Yah, memang betul ibu ini ibuku Tapi ibu terlalu banyak menuntut dariku Itu tak adil Perbedaan pendapat di antara mereka memang seringkali seperti itu Dimulai dengan bentrokan perasaan keras Diikuti oleh bergulatnya perlawanan yang keras pula Saling pengertian sudah runtuh sebelum sempat tumbuh Itu tak adil desis Otsugi Kau pikir kau itu anak siapa? Kau pikir dari perut siapa engkau lahir tak ada gunanya bicara macam itu? Bu, aku mau kawin dengan Otsu Dialah orang yang ku cintai karena tak tahan melihat kerutan dan ibunya yang kehuahu itu Mata Hachi menunjukkan kata-katanya ke langit Anakku, apa betul yang kau katakan itu? Otsugi menarik pedang pendeknya dan mengacungkan mata pedang itu ke tenggorokannya sendiri Bu, apa yang ibu lakukan ini? Cukuplah Jangan coba mencegahku Sekarang tunjukkan kesopananmu dan berikan padaku tusukan terakhir Jangan lakukan itu di depanku Aku anakmu Aku tak bisa berdiri di sini membiarkan ibu berbuat begitu baik Mau tidak kau meninggalkan Otsu sekarang juga Kalau itu yang ibu inginkan dariku Kenapa ibu bawa dia kemari? Kenapa ibu menggodaku dengan memamerkannya di depanku? Tak mengerti aku Coba dengar Buatku gampang sekali membunuh dia Tapi kau yang rugi Sebagai ibumu, ku pikir lebih baik ku serahkan padamu pelaksanaan hukuman itu Menurutku, engkau pasti berterima kasih karenanya Ibu minta aku membunuh Otsu kau tidak mau, ya? Kalau memang tidak mau, katakan tak mau Tapi bulatkan pikiranmu Tapi, tapi, bu Jadi, kau masih tak dapat meninggalkan dia, kan? Baik, kalau memang begitu perasaanmu Engkau bukan anakku Dan aku bukan ibumu Kalau kau tak bisa memotong kepala perempuan nakal itu Paling tidak penggal kepalaku ini Jatuhkan tebasan terakhir Anak-anak memang bisa merepotkan orang tuanya Tapi, kadang-kadang sebaliknya yang terjadi Demikian renung mata haci Osugi tidak hanya membuatnya takut Melainkan juga telah menempatkannya pada kedudukan yang paling sukar dalam hidupnya Pandangan liar pada wajah ibunya itu sungguh mengguncangkannya Bu, berhenti Jangan lakukan Baik, akan ku lakukan kemauan ibu Akanku lupakan Otsu Cuma itu aku akan menghukum dia Aku berjanji akan menghukum dia dengan tanganku sendiri Kau akan membunuhnya Ya, aku akan membunuhnya Dengan penuh kemenangan Osugi menangis gembira Sambil menyingkirkan pedangnya Ia mencekal tangan anaknya Bagus Sekarang kau sudah kelihatan seperti calon kepala keluarga Huniden Leluhurmu akan bangga denganmu Apa betul begitu menurut ibu pergi laksanakan sekarang? Otsu menunggu di bawah sana Di Ciri Mazuka Cepat MM, akan kita kirimkan surat ke Sipoji bersama kepalanya Dari situ semua orang di kampung akan tahu Kita sudah berkurang separuh Dan kalau Musashi mendengar Otsu mati Harga dirinya memaksanya datang pada kita Betapa hebat Mata Hachi, cepat ibu tunggu aku di sini Kan tidak Aku ikut kamu Tapi dari tempat yang tidak kelihatan Kalau nanti Otsu melihatku Dia akan merengek supaya aku ingat janjiku Kalau begitu bisa kikuk Ah, dia kan cuma perempuan tak berdaya Kata Mata Hachi sambil bangkit pelan-pelan Tak ada susahnya membereskan dia Jadi lebih baik ibu tinggal di sini saja Akanku bawa ke sini kepalanya Tak perlu khawatir Takkan kubiarkan dia lolos Tapi bisa saja kau kurang hati-hati Memang dia cuma perempuan Tapi kalau melihat mata pedangmu Dia bisa melawan Tak usah khawatir Ini soal gampang Sambil menguatkan hatinya Berangkatlah Mata Hachi turun bukit Ibunya berjalan di belakang dengan wajah khawatir Ingat, katanya Jangan sampai kurang waspada ibu masih ikut Kupikir ibu akan tinggal di tempat yang kelihatan Ciri Mazuka masih jauh di bawah sana Aku tahu, bu Kalau ibu mau terus juga Pergi saja sendiri Aku tunggu di sini Kenapa pula kamu ragu-ragu dia manusia Kan sukar aku menyerangnya Kalau aku merasa seperti membunuh anak kucing Tak berdosa Aku mengerti perasaanmu Walaupun tidak setia Dia dulu tunanganmu Baiklah, kalau kau tak ingin kuawasi Pergilah sendiri Aku tinggal di sini Mata Hachi pergi tanpa mengucapkan apapun Otsu semula bermaksud melarikan diri Tapi kalau ia melarikan diri Segala kesabaran yang telah ditahankannya selama 20 hari itu akan sia-sia Ia memutuskan bertahan sebentar lagi Untuk melewatkan waktu Ia memikirkan Musashi Kemudian Jotaro Cintanya kepada Musashi Menyalakan berjuta-juta bintang terang dalam hatinya Ia menghitung berbagai harapan yang dicita-citakannya bagi masa depannya Seakan dalam mimpi Dan terkenang olehnya janji-janji Musashi Kepadanya di celah Nakayama Di jembatan Hanada Sekalipun bertahun-tahun telah berlalu Ia percaya dengan segenap hatinya Bahwa Musashi takkan meninggalkannya Ia kemudian bayangan Akami datang mengganggunya Menggelapkan harapan-harapannya dan membuatnya gelisah Tapi cuma sesaat Rasa takutnya pada Akami tidak berarti dibandingkan dengan kepercayaannya yang tak terbatas kepada Musashi Ia ingat pula Takuan pernah mengatakan ia mesti dikasihani Tapi itu tak ada artinya Bagaimana mungkin Pakuan memandang kegembiraannya yang abadi itu dalam arti demikian sekarang pun Ketika ia berada di tempat sepi menantikan orang yang tak ingin ia lihat Impiannya yang mengasyikan mengenai masa depan tetap menguatkannya agar dapat menahan derita macam apapun Otsu siapa? Itu kata Otsu Honi dan Matahachi Matahachi gagap Otsu Kau sudah lupa suaraku tidak? Aku ingat lagi sekarang Kau sudah ketemu ibumu ya? Dia menungguku Kau tidak berubah ya? Kau kelihatan seperti waktu di Mimasaka Kau di mana? Begini gelap Sampai aku tak lihat Boleh aku lebih dekat? Aku berdiri di sini Aku malu sekali berhadapan denganmu Apa yang kau pikirkan tadi oh? Tidak ada Tak ada yang khusus Kau memikirkan aku Ya? Aku tak pernah tidak memikirkan engkau Ketika Matahachi pelan-pelan mendekatinya Otsu merasa sedikit khawatir Matahachi Apa ibumu sudah menjelaskan semuanya? Sudah Nah Karena engkau sudah mendengar semuanya Kata Otsu puas sekali Cobalah kau memahami perasaanku Tapi aku sendiri minta kau meninjau soal-soal itu dari sudut pandangku Mari kita lupakan masa lalu Semua itu tak disengaja Ah, jangan seperti itu Otsu Matahachi menggeleng Walaupun ia tak tahu apa yang disampaikan ibunya pada Otsu Tapi ia merasa cukup yakin hal itu dimaksudkan untuk menipu Otsu Sakit rasanya kalau masa lalu disebut-sebut Sukar bagiku menegakkan kepala di depanmu Tapi karena sebab-sebab tertentu Tak mungkin aku berpikir akan melepaskan engkau Matahachi Gunakan akalmu Tak ada apapun sekarang antara hatimu dan hatiku Kita dipisahkan oleh lembah yang besar Betul Dan lebih dari lima tahun lewat lembah itu Tepat Tahun-tahun itu tak akan kembali lagi Tak ada jalan untuk menangkap kembali perasaan yang pernah kita punya Oh, tidak Kita dapat menangkapnya kembali Kita dapat tidak Semuanya sudah hilang buat selamanya Matahachi menatapnya Takjub oleh dinginnya wajah Otsu dan tandasnya nada bicaranya Ia bertanya pada diri sendiri Apakah itu gadis yang dahulu seperti sinar matahari musim semi Apabila sudah mau mengungkapkan perasaan cintanya? Kini ia merasa seperti sedang mengusap batu pualam putih yang bersalju Dimanakah sikap keras ini tersembunyi di masa lalu Teringat olehnya beranda si poji Teringat olehnya Otsu duduk di sana dengan mati jernih melamun Sering sampai setengah hari atau lebih Dia meninjau ke ruang kosong Seakan di tengah awan-awan itu ia melihat ayah ibunya Melihat saudara-saudaranya Matahachi lebih mendekat lagi Dengan sikap takut-takut Seperti sedang berada di tengah duri ketika memetik kunjut mawar putih Bisiknya, mari kita coba lagi Otsu Memang tak ada jalan mengembalikan lima tahun yang sudah lewat itu Tapi marilah kita mulai lagi Sekarang ini, kita berdua Matahachi Kata Otsu tenang Apa engkau berkhayal? Aku bukan berbicara tentang panjangnya waktu Aku bicara tentang jurang yang memisahkan hati kita Hidup kita, aku tahu Tapi yang kumaksud adalah mulai sekarang ini juga aku hendak merebut kembali cintamu Barangkali tak perlu aku mengatakan hal itu Tapi apakah kesalahan yang kuperbuat bukan kesalahan hampir setiap pemuda Bicaralah semaumu Tapi aku tak akan dapat lagi menerima kata-katamu dengan sungguh-sungguh Otsu, aku tahu aku salah Aku lelaki, tapi lihatlah Aku minta maaf pada seorang perempuan Apa engkau tak mengerti Betapa berat ini bagiku hentikan Kalau kau seorang lelaki Kau mesti berbuat seperti lelaki Tapi tak ada di dunia ini yang lebih penting bagiku Kalau kau mau Aku akan berlutut dan memohon maaf padamu Aku berikan sumpahku Aku mau bersumpah demi apapun yang kau sukai Tak peduli aku, apa yang kau lakukan Ku minta jangan engkau marah Lihatlah, ini bukan tempat buat bicara Mari kita pergi ke tempat lain Tidak, aku tak mau ibuku melihat kita Mari kita pergi Aku tak dapat membunuhmu Mana bisa aku membunuhmu Mata haci memegang tangannya Tapi Otsu melepaskannya Jangan sentuh aku teriaknya marah Lebih baik aku dibunuh daripada hidup denganmu Kau tak mau pergi denganku Tidak, tidak, tidak Itu keputusan terakhirnya Artinya kau masih cinta padamu Sashia, aku cinta padanya Aku akan mencintainya dalam hidup ini Dan hidup yang akan datang Tubuh mata haci menggeletar Bukan begitu mestinya kau bicara Otsu, ibumu sudah tahu Dan dia bilang akan menyampaikannya padamu Dia berjanji kita akan membicarakan ini bersama-sama Dan mengakhiri masa lalu itu Oh, begitu Dan kukira Musashi memerintahkan engkau menemuiku Dan menyampaikan semua itu Begitu, kan tidak, tidak begitu Musashi tak perlu menyuruhku melakukan apapun Kau tahu aku punya harga diri Semua lelaki punya harga diri Kalau memang begitu perasaanmu terhadapku Apa yang akan kau lakukan teriak Otsu, aku lelaki juga seperti Musashi Kalau soal ini menyeret seluruh hidupku Akanku cegah kau bersatu dengan dia Takanku izinkan memangnya kau siapa Sampai mesti memberi izin Takanku biarkan kau kawin dengan Musashi Ingat, Otsu, bukan Musashi tunanganmu Kau bukan orang yang mesti mengemukakan hal itu Kenapa tidak? Engkau dijanjikan jadi istriku Tak bisa kau kawin dengan siapapun Kalau aku tidak menyetujui Kau pengecut, mata haci Aku kasihan padamu Bagaimana kau bisa menurunkan derajat seperti itu? Sudah lama aku menerima surat darimu Dan dari perempuan yang namanya Oko itu Yang isinya memutuskan pertunangan Aku tidak tahu apa-apa tentang itu Aku tidak mengirimkan surat itu Oko mestinya yang melakukannya Atas namanya sendiri Bohong Satu surat ditulis dengan tulisanmu sendiri Dan mengatakan aku mesti melupakanmu Dan mencari orang lain sebagai suami Mana surat itu? Tunjukkan itu padaku tak ada lagi Ketika takuan membacanya Dia tertawa dan membuang ingus dengannya Dan membuangnya Dengan kata lain Engkau tak punya bukti Dan tak seorang pun akan mempercayaimu Semua orang di kampung tahu kau tunanganku Aku punya segala bukti untuk itu Sedangkan kau tidak Ingat Otsu Kalau kau memutuskan diri dari semua orang Agar dapat bersatu dengan Musashi Kau takkan pernah bahagia Rupanya oh kau mengganggumu Tapi aku bersumpah Tak ada lagi sama sekali hubunganku dengan dia Kau buang-buang waktu saja Kau tak mau mendengarkan Biarpun aku minta maaf Mata Hachi Apa tadi kau tidak menyombongkan diri sebagai lelaki? Kenapa kau tidak berbuat sebagai lelaki? Tak ada perempuan yang mau menyerahkan hatinya Kepada orang yang lemah Tak tahu malu Dan pengecut yang suka berbohong Perempuan tidak kagum pada orang lemah Jaga kata-katamu lepaskan aku Lengan kimonoku sobek nanti sunda pelin-pelan Kamu hentikan kalau kau sayang hidupmu Berjanjilah akan meninggalkan Musashi Mata Hachi melepaskan lengan kimono Otsu untuk menarik pedangnya Dan sekali sudah ditarik Pedang itu seperti menguasainya Ia seperti kesetanan Matanya memancarkan sinar liar Otsu menjerit Bukan karena senjata itu Melainkan karena pandangan Mata Hachi Anjing teriak Mata Hachi ketika Otsu membalik untuk lari Pedangnya menebas Menyerempet simpul lobi Otsu Tak boleh lolos pikirnya Lalu mengejar sambil memanggil ibunya Osugi datang berlari-lari turun bukit Apa dia berbuat ceroboh pikir ibunya sambil mencabut pedangnya sendiri Dia disana Tangkap dia Buseru Mata Hachi Tapi segera kemudiannya berlari balik dan berhenti mendadak ketika hampir bertuburkan dengan perempuan tua itu Dengan meta membelalak Tanyanya Kemana tadi larinya kau tidak membunuh dia? Tidak Dia lari Tolong lihat Dia di bawah itu Itu dia Itu Otsu yang berlari menuruni tepi curam itu terpaksa berhenti untuk melepaskan lengan kimononya dari sangkutan ranting pohon Ia tahu ia sudah dekat dengan air terjun Karena suaranya terdengar keras sekali Ketika ia berlari lagi sambil memegang lengan kimononya yang sobek Mata Hachi dan Osugi menghampirinya Dan ketika Osugi berteriak Kita berhasil menjebaknya Maka kata-kata itu terdengar persis di belakangnya Di dasar lembah itu kegelapan meraja lelah seperti dinding Mengepung Otsu Mata Hachi Bunuh dia Itu dia di situ Berbaring di tanah Mata Hachi menyerahkan diri seluruhnya kepada pedang sekarang Sambil melompat ke muka Ia membidik sosok hitam itu dan menjatuhkan mata pedangnya dengan kejam Setan perempuan jeritnya bersama gemertaknya ranting dan cabang pohon terdengar pula jeritan maut Terima ini Terima ini Mata Hachi menebas tiga kali Empat kali berulang-ulang Sampai kedengarannya pedang memelah menjadi dua Ia jadi mabuk darah Matanya memancarkan api kemudian lewat sudah segalanya Menyusul ketenangan dengan lesu ia memegang pedangnya yang berdarah Sedikit demi sedikit ia sadar kembali akan dirinya Dan wajahnya jadi hampa Ia pandangi kedua tangannya dan ia melihat darah di situ Ia rapa wajahnya Di situ ada darah juga Begitu pula di seluruh pakaiannya Ia jadi pucat pasi dan pening Terpikir olehnya setiap tetes darah itu adalah darah Otsu Bagus, nak Akhirnya engkau melaksanakannya Dengan napas terengah-engah Yang lebih disebabkan kegembiraan daripada pengerahan tenaga Osugi berdiri di belakang mata Hachi Dan sambil melongok dari atas bahu mata Hachi Ia pandangi daun-daun yang sudah rusak terobrak abrik Sungguh senang aku melihat ini Katanya gembira Sudah kita laksanakan, nak Sudah terangkat separuh bebanku Dan sekarang aku dapat menegakkan kepala lagi di kampung Ada apa denganmu? Lekas Potong kepalanya melihat anaknya mau muntah Osugi tertawa Kau ini tak punya nyali Kalau kau tak sampai hati memotong kepalanya Aku akan melakukannya untukmu Menyingkir kamu Mata Hachi berdiri diam Sampai perempuan tua itu berjalan menuju semat Waktu itulah ia mengangkat pedangnya Dan menjotoskan gagangnya ke bahu ibunya Apapula ini teriak Osugi sambil terhuyung ke depan Apakah sudah gila ibu apa Dari tenggorokan mata Hachi Terdengar bunyi aneh berceguk-ceguk Ia menghapus matu dengan tangannya yang berlumuran darah Aku sudah, sudah membunuh dia Aku sudah membunuh Hatsu Dan itu tindakan yang patut dipuji Oh, kau menangis Aku tak tahan Oh, orang sinting Orang tua sinting Gila, fanatik kau menyesal ya Ya Kalau bukan karena ibu Mestinya aku dapat membawa Otsu kembali Ibu mestinya sudah mati sekarang ini Persetanlah dengan kehormatan keluarga itu Hentikan ocahan itu Kalau dia memang begitu tinggi harganya di matamu Kenapa tidak kau bunuh saja aku Dan kau lindungi dia Seandainya dapat aku melakukan itu Aku, oh Apakah ada yang lebih menyedihkan Selain punya ibu yang jadi maniak Keras kepala berhenti Dan berani amat kau bicara begitu Padaku mulai sekarang Aku mau hidup menurut kemauanku sendiri Kalaupun ngawur Itu bukan urusan orang lain Tapi urusanku sendiri Itulah selalu kelemahanmu Mata haci Kau gelisah Lalu bikin gaduh Cuma untuk bikin sulit ibumu Memang aku akan bikin sulit Babi betina tua Kau ini tukang sihir Aku benci padamu Oh, oh Bukan main marahnya dia Menyingkir Akan kuambil dulu kepala Otsu Sudah itu ku beri kau sedikit pelajaran Omong lagi Aku takkan mendengarkan Aku ingin kau melihat dengan kepalamu sendiri Bagaimana macamnya perempuan Kalau sudah mati Tak lain dari tulang Aku ingin kau memahami bodohnya nafsu itu Tutup mulut mata haci Menggeleng-geleng hebat Kalau dipikir-pikir Yang ku inginkan itu Otsu Ketika aku mengambil kesimpulan Tak bisa terus hidup seperti yang sudah-sudah Ketika aku mencoba mencari jalan Untuk berhasil Dan mulai menempuh jalan benar kembali Semua itu karena aku ingin mengawini dia Bukan demi kehormatan keluarga Dan bukan demi perempuan tua Yang mengerikan berapa lama kau akan menyesali hal yang sudah terjadi Akan lebih bermanfaat kalau kau menyanyikan kitab-kitab sutra Hidup Amida Buddha Osugi merabah-rabah di antara ranting-ranting patah dan rumput kering yang penuh percikan darah Kemudian membungkuk ke rumput dan berlutut di atasnya Otsu, katanya, jangan kamu membenci aku Sekarang tak ada lagi dendamku padamu Karena kau sudah mati Semua yang lalu itu suatu keharusan Istirahatlah kamu dalam damai Ia merabah-rabah dengan tangan kirinya dan mencekam rambut yang hitam itu Suara takuan terdengar berderai-derai Otsu terbawa angin gelap ke dalam ceruk itu Terdengar seolah sumber suara itu pohon-pohon dan bintang-bintang sendiri Belum juga Anda temukan tanyanya dengan suara agak tegang Belum, dia tak ada di sekitar tempat ini Pemilik penginapan tempat Osugi dan Otsu tinggal itu menghapus keringat dari keningnya Anda yakin apa yang Anda dengar itu betul yakin betul Sesudah kedatangan pendeta dari Kiyomizudra tadi Nyonya itu mendadak pergi Katanya akan kaulah dewa gunung Gadis itu ikut Keduanya melipat tangan di dada sambil berpikir Barangkali mereka naik terus Atau menyimpang ke tempat yang jauh dari jalan Kata takuan Kenapa bapak begitu khawatir saya kira Otsu telah diperdayakan Apa betul perempuan tua itu begitu jahat tidak? Kata takuan bingung Dia orang yang baik sekali Oh, tidak Kalau mendengar apa yang baru bapak ceritakan itu Sekarang saya ingat sesuatu Apa itu tadi saya lihat gadis itu menangis di kamarnya Tapi itu mungkin tak banyak artinya Perempuan tua itu bilang gadis itu tunangan anaknya Tentu tidak akan bilang begitu Dari cerita bapak Kelihatannya dendam kesemat yang membuat perempuan tua itu menyiksa gadis itu Itu satu hal Satu hal lain adalah kenapa dia membawa gadis itu ke gunung pada malam gelap begini Saya takut Osugi berencana membunuhnya Membunuh Lalu bagaimana bapak bisa mengatakan tadi dia perempuan baik sebab dia lah yang disebut baik oleh dunia ini Dia sering pergi memuja di Kiyomizudera Pada waktu dia duduk di hadapan kanon sambil memegang tasbih Tentunya jiwanya dekat sekali dengan kanon Saya dengar dia berdoa juga untuk Buddha Amida Di dunia ini banyak orang buddhist seperti itu Mereka disebut orang-orang yang percaya Mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan Lalu mereka pergi ke kuil dan berdoa untuk Amida Mereka rupanya memikirkan perbuatan-perbuatan setani untuk dapat diampuni Amida Dengan senang hati mereka membunuh orang Dan yakin benar bahwa kalau sesudah itu mereka datang kepada Amida Dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan sesudah mati mereka masuk surga barat Orang-orang baik macam ini memang jadi masalah Mata Hachi menoleh ngeri ke sekitar dan bertanya-tanya dalam hati dari mana datangnya Suara itu, dengar itu, butanyanya gelisah Kau kenal suara itu Asugi mengangkat kepala Tapi gangguan itu tak begitu merisaukannya Tangannya masih mencengkeram rambut itu Dan pedangnya tetap dalam kedudukan siap membabat Dengar Lagi aneh Kalau ada yang mencari Otsu Tentunya anak yang namanya Jotaro Itu suara lelaki Ya, aku tahu Dan kupikir sudah pernah aku mendengar suara itu Berat ini kelihatannya Sekarang lupakan kepala itu, bu Bawa lentera itu Ada orang datang kemarin ya Dua orang Ayo kita lari Bahaya menyatukan ibu dan anak itu seketika Tapi Osugi tidak juga dapat melepaskan diri dari tugasnya yang berlumuran darah itu Tunggu sebentar, katanya Aku tak bisa kembali tanpa kepala ini Padahal sudah pergi sejauh ini Kalau tidak ku bawa Bagaimana aku bisa membuktikan sudah membalas denem? Sebentar lagi aku menyusul Oh keluh mata haci gemas Tiba-tiba dari bibir Osugi tercetus teriakan ngeri Ia jatuhkan kepala itu Ia setengah berdiri Terhuyung-huyung Dan rebah di tanah Bukan diajeritnya lah Menebas-gebaskan tangannya Dan mencoba berdiri Tapi jatuh kembali Mata haci melompat mendekat Untuk melihat Dan gagapnya A-a-a-apa lihat Ini bukan Otsu Ini lelaki Pengemis Cacat Lo Mustahil Seru mata haci Aku kenal orang ini Apa? Temanmu bukan? Dia yang memperdayakan aku Supaya menyerahkan semua uangku padanya Ucapnya Apa kerja penipu kotor Macam akak kabeya soma ini Di dekat-dekat kuil Siapa di sana Seru takuan Otsu Kamu Ia tiba-tiba Ia sudah berdiri di belakang mereka Kaki mata haci Lebih cekatan Daripada kaki ibunya Cepat ia berlari Dan hilang dari pandangan Tapi takuan berhasil Mengejar ibunya Dan mencengkeram kerahnya Tepat seperti dugaanku Dan aku yakin Anakmu tercinta yang lari itu Mata haci Apa maksudmu lari meninggalkan ibumu? Orang udik tak kenal terima kasih Balik sini Osugi menggeliat-geliat Sengsara di lutut takuan Tapi tak sedikit pun Ia kehilangan keberanian Siapa kamu tanyanya marah Apa maumu takuan meletaskannya Dan katanya Lupa padaku Nek Nenek sudah pikun tentunya Takuan heran Ya kenapa mesti heran Pengemis macam kamu dapat pergi Kemana kau suka Cepat atau lambat Kau pasti hanyut ke Kyoto Betul Nek Sahut takuan menyeringai Tepat seperti yang nenek katakan Aku sudah mengembara Ke lembah Koyagiyu Dan Provinsi Izumi Tapi kemudian tiba di ibu kota Dan semalam di rumah Seorang teman aku Mendengar berita yang menguatirkan Ku simpulkan berita itu Penting sekali dan aku harus bertindak Apa hubungannya itu Dengan kuku kira Otsu bersamamu Dan aku sedang mencarinya Huh nek apa Dimana Otsu aku tak tahu Tak percaya Pak Kata pemilik warung Ada darah tumpah di sini Masih segar Dan ia mendekatkan lenteranya Ke mayat itu Kening takuan mengerut kaku Melihat ia sibuk berpikir Osugi bangkit dan melarikan diri Tanpa bergerak sedikit pun Pendepat itu berseru Tunggu Nek Nenek tinggalkan rumah Buat membersihkan nama Kan Apa nenek mau pulang sekarang Dengan nama yang lebih kotor lagi Nenek bilang sayang anak Apa nenek mau meninggalkan dia Padahal sudah bikin dia Sengsara daya suaranya Yang menggelegar itu Melingkuti Osugi Membuat ia berhenti Seketika dengan wajah buruk Akibat kerut-merut menantang Osugi berteriak Menodai nama keluarga Dan bikin anak tidak bahagia Apa maksudmu Tepat seperti yang ku katakan ini Sinting dan ia tertawa Singkat mencemoh Siapa kau ini Kau kesana Kemari makan makanan orang lain Hidup di kudil-kudil orang lain Buang air di lapangan terbuka Apa yang kau ketahui Tentang kehormatan keluarga Apa pengetahuanmu Tentang cinta ibu pada anaknya Pernah kau menanggung derita Seperti yang dipikul orang biasa Sebelum menasihati orang lain Apa yang mesti dikerjakannya Coba dulu kerja Dan beri makan dirimu sendiri Seperti semua orang lain Ucapan nenek mengena sekali Dan aku memang merasakannya Ada memang pendeta-pendeta lain Di dunia ini Yang mestiku katai demikian juga Tapi aku sudah mengatakan Aku bukan tandingan nenek Dalam perang kata-kata Dan kulihat lidah nenek Masih tajam seperti dulu Dan masih ada hal-hal penting lain Yang mestiku lakukan di dunia ini Tak usah kau menduga Bahwa satu-satunya kebiasaanku ini Cuma ngomong Sudah Sekarang aku mau bicara Tentang yang lain-lain dengan nenek Soal apa itu malam ini Nenek suruh mata haci membunuh Otsu, kan? Dan kuduga kalian berdua Sudah membunuhnya Sambil menjulurkan lehernya Yang sudah berkerut Osugi tertawa menghina Takwan, kau boleh saja Terus membawa lentera dalam hidup ini Tapi tak ada faedahnya buatmu Kalau kau tidak membuka matamu Apa artinya mata itu? Apa sekadar lubang di kepalamu Atau hiasan lucu Takwan, yang merasa sedikit tidak enak Akhirnya memperhatikan tempat terjadinya pembunuhan Selagi ia menengah dahlega Perempuan tua itu berkata Kali ini dengan sikap benci Kukira kau senang yang terbunuh bukan Otsu Tapi jangan kira aku lupa Kaulah comblang kotor yang mempertemukan Otsu dan Musashi Dan menyebabkan kesulitan ini Kalau begitu perasaan nenek Bagus Tapi aku tahu nenek orang saleh Dan menurutku nenek tak boleh pergi meninggalkan tubuh ini Tergeletak di sini Tadi orang itu sudah hampir mati dan menggeletak di situ Mata haci membunuhnya Tapi itu bukan kesalahan mata haci Ronin ini memang agak sinting Kata pemilik warung Beberapa hari terakhir dia sempoyongan di kota Mulutnya mengeluarkan air liur Di kepalanya ada benjolan besar sekali Osugi tak memperlihatkan peduli sama sekali Dan membalikan tubuh untuk pergi Takuan minta pemilik warung mengurus mayat itu Lalu mengikuti Osugi Osugi jengkel sekali karenanya Tapi ketika ia menoleh untuk melecutkan lagi lidahnya yang berbisa Mata haci memanggilnya pelan Ibu, ia mendekati suara itu dengan gembira Bagaimanapun, mata haci anak baik Ia tetap tinggal di situ untuk meyakinkan dirinya bahwa ibunya selamat Mereka berbisik-bisik Dan agaknya mengambil kesimpulan bahwa mereka belum sama sekali lepas dari bahaya akibat hadirnya si pendeta Karena itu mereka lari secepat-cepatnya ke kaki bukit Tak ada gunanya Bisik takuan Melihat perbuatannya Mereka takkan mendengarkan apapun yang kukatakan Oh, sekiranya dunia dapat dilepaskan dari macam-macam salah pengertian yang tolol Orang yang menderita tidak akan sebanyak ini Tapi sekarang ini ia mesti menemukan Otsu Otsu berhasil meloloskan diri Semangat takuan meningkat sedikit Tapi ia belum dapat benar-benar merasa tenang sebelum yakin Otsu selamat Ia memutuskan meneruskan pencarian Sekalipun suasana gelap pemilik warung sudah lebih dahulu mendaki bukit Dan kini ia turun kembali disertai tujuh atau delapan orang yang membawa lentera Para penjaga malam di kudil itu datang membawa sekop Siap membantu penguburan Tak lama kemudian takuan mendengar bunyi galian kubur yang tak menyenangkan itu Ketika kira-kira lubang sudah cukup dalam Ada orang berteriak Hai, lihat, disini ada tubuh lain Tubuh gadis manis orang itu sekitar 10 meter jauhnya dari kuburan Di ujung sebuah paya Mati tidak? Cuma tidak sadar Tukang yang santun sampai hari meninggalnya Ayah Musashi tak berhenti mengingatkan Musashi akan leluhurnya Aku memang hanya samurai desa, katanya Tapi jangan sekali-kali lupa Marga Akamatsu pernah terkenal dan perkasa Hal itu mesti menjadi sumber kekuatan dan kebanggaanmu Karena berada di Kyoto Musashi memutuskan untuk mengunjungi kubil Rakanji Di dekat kubil itu keluarga Akamatsu pernah memiliki rumah Marga itu sudah lama runtuh Tapi ada kemungkinan Musashi menemukan catatan tentang leluhurnya di kubil itu Seandainya tak dapat menemukannya Ia masih dapat membakar dupa untuk mengenang mereka sampai jembatan Rakan yang melintasi Kogawa Hilir Ia merasa sudah sampai dekat kubil itu Karena kata orang kubil itu terletak agak ketimur dari tempat beralihnya Kogawa Hulu menjadi Kogawa Hilir Ia bertanya pada orang-orang sekitar tempat itu Tapi tidak berhasil Tak seorang pun pernah mendengar tentang kubil itu Ia kembali ke jembatan Berdiri memandang air jernih dangkal yang mengalir di bawahnya Belum lama Munisai meninggal Tapi rupanya kubil itu sudah dipindahkan atau hancur Tidak ada lagi sisa-sisanya atau kenangannya dengan malas Yang memandang pusaran putih yang sekali muncul Sekali menghilang Kemudian muncul dan menghilang kembali Melihat lumpur yang menetes-netes dari petak berumput di tepi kiri Ia menyimpulkan bahwa lumpur itu berasal dari bengkel pengasah pedang Musashi-Musashi menoleh Dan tampaklah olehnya Ia rawati Tua Myoshu kembali dari melakukan tugas Terima kasih kamu datang kemari Serunya Disangkanya Musashi ada di situ untuk berkunjung Kutsu ada di rumah hari ini Dia pasti senang bertemu kamu Ia mengantar Musashi melewati gerbang rumah yang tak jauh letaknya dari situ Dan menyuruh seorang pesuruh menjemput anaknya Kutsu Menyambut tamunya dengan hangat Katanya Saat ini aku sedang sibuk melakukan asahan penting Tapi nanti kita akan dapat mengobrol leluasa Musashi merasa senang melihat kedua ibu dan anak itu bersikap akrab dan wajar Sebagaimana waktu mereka pertama kali bertemu Sore dan malam itu ia mengobrol dengan mereka Dan ketika mereka mendesaknya untuk bermalam Ia menerimanya Hari berikutnya ketika Kutsu memperlihatkan kepadanya bengkelnya dan menjelaskan teknik mengasah pedang Ia minta Musashi tinggal di sana Seberapa lama ia suka rumah yang gerbangnya tampak sederhana itu berdiri di sebuah sudut tenggara reruntuhan Jisoyn Di seputar tempat itu terdapat beberapa rumah milik saudara sepupu dan kemenakan Kutsu Atau orang-orang lain yang sama pekerjaannya Semua anggota keluarga Honami hidup dan bekerja di sini Seperti gaya marga-marga di provinsi besar di masa lalu Keluarga Honami berasal dari keluarga militer yang cukup terkemuka dan menjadi abdi para Sogun Ashi Kaga Dalam hierarki sosial sekarang, keluarga itu tergolong kelas tukang Tapi dilihat dari kekayaan dan prestisenya, Kutsu dianggap anggota kelas samurai Ia bergaul rapat dengan kaum bangsawan tinggi istana dan pernah diundang oleh Tokugawa Ieyasu Datang ke benteng Fushimi Kedudukan seperti yang dimiliki keluarga Honami itu tidak istimewa Kebanyakan tukang-tukang dan saudagar-saudagar kaya zaman itu diantaranya Seminokura Soan, Chayashi Ojiro, dan Haya Soyu adalah keturunan samurai Di bawah para Sogun Ashi Kaga, nenek moyang mereka itu diserahi pekerjaan yang ada hubungannya dengan pembuatan barang atau perdagangan Keberhasilan yang mereka capai dalam bidang-bidang itu sedikit demi sedikit mengakibatkan putusnya hubungan mereka dengan kelas militer Dan ketika perusahaan swasta mulai mendatangkan untung, mereka tidak lagi tergantung pada upah feudal mereka Sekalipun tingkat sosial mereka lebih rendah daripada tingkat sosial prajurit, mereka itu kuat sekali untuk bisnis Status samurai lebih bersifat menghalangi daripada membantu Dan lagi ada keuntungan-keuntungan yang pasti kalau orang menjadi orang biasa, terutama dalam hal kestabilan Apabila meletus pertempuran, saudagar-saudagar besar biasanya dilindungi kedua pihak yang bertempur Benar, mereka kadang-kadang dipaksa menyediakan perbekalan militer dengan pembayaran kecil atau tanpa pembayaran Tapi mereka menganggap beban ini sebagai sekadar pembayaran untuk mengganti harta benda yang hancur selama perang Selama berlangsungnya perang Onin tahun 1460-an dan tahun 1470-an Seluruh daerah sekitar reruntuhan Jisoin diratakan dengan tanah Bahkan sekarang orang-orang yang menanam pohon di sana sering masih menemukan bagian-bagian pedang atau topi baja yang berkarat Gedung kediaman Honami adalah satu dari yang pertama dibangun di sekitar tempat Icu sesudah perang cabang sungai Arisu Gawa mengalir melintasi tempat itu Mula-mula berkelok-kelok melintasi sekitar satu ekar kebon sayuran Kemudian menghilang ke tengah semak dan akhirnya muncul lagi dekat sumur tak jauh dari depan bangunan utama Ada satu cabangnya yang mengalir menuju sebuah warung teh sederhana dan kasar Di mana air jernihnya dipergunakan untuk upacara teh Sungai itu merupakan sumber air bagi bengkel tempat pedang yang ditempa ahli seperti Masamune, Muramasa, dan Osafune Digosok dengan cermat Karena bengkel itu suci bagi keluarga itu, maka ada tali yang digantungkan di atas jalan masuknya Seperti di kuil-kuil Sinto hampir tanpa sepengetahuannya empat hari telah berlalu Dan Musashi memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Tapi sebelum ia mendapat kesempatan menyampaikannya, Kutsu sudah berkata Kami barangkali tak banyak menghiburmu, tapi kalau engkau tidak bosan, tinggallah di sini semuamu Di kamar belajarku ada buku-buku tua dan barang-barang menarik Kalau kau suka memperhatikannya, lihatlah dengan sebebasnya Sehari dua hari lagi aku akan membakar mangkuk dan pinggan teh Mungkin engkau akan suka melihatnya Engkau akan melihat nanti bahwa keramik hampir sama menariknya dengan pedang Mungkin engkau dapat membuat satu dua model sendiri Tersentuh oleh ramahnya undangan dan kata-kata cuan rumah bahwa takkan ada orang tersinggung Kalau ia memutuskan untuk pergi seketika Musashi memutuskan tinggal di situ dan menikmati suasana santai itu Ia jauh dari merasa bosan Kamar belajar itu berisi buku-buku dalam bahasa Cina dan Jepang Lukisan-lukisan gulung dari zaman Kamakura Salinan-salinan kaligrafi dari ahli-ahli Cina Dan berlusin-lusin karya lain lagi yang masing-masing dapat dengan senang dinikmati oleh Musashi untuk sehari atau lebih Terutamalah tertarik pada sebuah lukisan yang tergantung di caruk kamar Lukisan itu berjudul buah berangan oleh pelukis sulung liangkai dari zaman Sang Lukisan itu kecil, sekitar 60 senti tingginya dan 15 senti lebarnya Sudah demikian tua, sehingga tak mungkin orang mengatakan jenis kertas apa yang dipakai melukis Musashi duduk memandangnya pada jam-jam tertentu Akhirnya pada suatu hari ia menyatakan pada kutsu Saya yakin tak ada pelukis amatir awam yang dapat membuat lukisan seperti yang bapak lukis Tapi ingin tahu juga saya, apakah saya tak dapat membuat lukisan sesederhana itu sebaliknya Jelas kutsu Orang dapat belajar melukis seperti aku Tetapi di dalam lukisan liangkai itu terdapat kedalaman dan keagungan spiritual yang tak dapat dicapai hanya dengan mempelajari seni Apakah benar demikian? Tanya Musashi heran Dan ia pun diakinkan bahwa memang demikianlah adanya lukisan itu hanya memperlihatkan seekor bajang yang memperhatikan dua buah berangan yang jatuh Yang satu terbuka dan yang lain masih utuh Seakan-akan ia ingin mengikuti dorongan alamiahnya untuk melalap buah berangan itu Tetapi ragu-ragu karena takut pada durinya Karena lukisan itu dibuat bebas sekali dengan tinta hitam Maka mulanya Musashi merasa lukisan itu tampak naif Tapi sesudah berbicara dengan kutsu Semakin diperhatikannya semakin jelas ia melihat bahwa seniman itu benar pada suatu sore Kutsu datang dan berkata Engkau memperhatikan lukisan liangkai lagi Rupanya kau suka sekali dengannya Kalau nanti kau pergi, gulung itu dan bawa pulang Aku senang engkau memilikinya Tapi Musashi keberatan Berat rasanya saya menerimanya Terlalu lama tinggal di rumah ini saja sudah kurang baik buat saya Tentunya lukisan ini pusaka keluarga Tapi engkau menyukainya Kan orang tua itu tersenyum ramah Kau boleh memilikinya Kalau kau mau Aku betul-betul tidak membutuhkannya Lukisan mesti dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul mencintai dan menghargainya Aku yakin itulah yang diinginkan oleh si seniman Kalau demikian pendapat bapak Saya bukan orangnya yang mesti memiliki lukisan seperti itu Terus terang, sudah beberapa kali saya berpikir Senang rasanya memilikinya Tapi kalau saya memilikinya Apa yang akan saya buat dengannya? Saya hanya pemain pedang pengembara Saya tak pernah tinggal di satu tempat Saya kira memang repot sekali membawa-bawa lukisan ke mana kita pergi Pada umur seperti sekarang ini barangkali engkau pun belum ingin memiliki rumah sendiri Tapi kupikir setiap orang mesti memiliki tempat yang dia pandang sebagai rumahnya Sekalipun tak lebih dari sebuah gubuk kecil Tanpa rumah, orang bisa kesepian merasa bingung Bagaimana kalau engkau mengumpulkan balok dan kemudian membangun pondok di sudut kota yang tenang Tak pernah saya memikirkan hal itu Saya ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat jauh Pergi ke ujung terjauh Kiyushu Dan melihat bagaimana orang hidup di bawah pengaruh asing di Nagasaki Dan saya ingin sekali melihat ibu kota baru yang sedang dibangun oleh Sogundi Edo Juga melihat gunung-gunung besar dan sungai-sungai di Honshu Utara Barangkali di dalam hati ini Saya hanya seorang pengelana Engkau sama sekali bukan satu-satunya Itu wajar sekali Tapi kau harus menghindari godaan untuk berpikir bahwa impian-impian itu hanya dapat ditujukan di tempat yang jauh letaknya Kalau engkau berpikir seperti itu Engkau akan mengabaikan kemungkinan dalam lingkunganmu yang terdekat Aku khawatir kebanyakan orang muda memang berpikir demikian Lalu kecewa dengan hidupnya Kutsu tertawa Tapi orang tua malas macam aku ini tak ada urusan berkhutbah kepada orang muda Bagaimanapun, aku datang kemari bukan untuk bicara tentang itu Aku datang untuk mengajakmu pergi malam ini Pernah engkau pergi ke daerah lokalisasi daerah Geis Haya Aku punya teman, namanya Haya Soyu Walaupun umurnya sudah lanjut, selalu ada saja yang dilakukannya Baru saja aku menerima suratnya yang mengundangku ikut dia di dekat jalan Rokujo malam ini Aku ingin tahu apa engkau mau ikut Tidak, saya kira tidak Kalau engkau benar-benar tak ingin, aku takkan memaksa Tapi kupikir akan menarik untukmu Yoshu, yang nam-diam datang mendekat dan mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian Menyela, kupikir kau mesti pergi Musashi Kesempatan melihat hal yang belum kau lihat Haya Soyu bukan orang yang mesti dihadapi dengan kaku dan resmi Dan aku percaya kau akan menikmati pengalaman itu Biar bagaimana, pergilah biar awati tua itu pergi ke lemari dan mengeluarkan kimono dan obi Pada umumnya orang-orang tua berusaha benar mencegah orang muda membuang-buang waktu ruangnya di rumah geisha Tapi Yoshu begitu bersemangat, seakan ia sendiri pun siap pergi Nah, coba lihat, mana kimono yang kamu suka tanyanya Obi ini cocok, tidak sambil terus mengoceh Ia sibuk mengeluarkan barang-barang untuk Musashi, seakan Musashi anaknya Ia pilih kotak obat permis, sebilah pedang pendek dekoratif, dan sebuah dompet berokat Kemudian ia ambil beberapa matu uang emas dari laci uang dan ia masukkan dalam dompet itu Yah, kata Musashi yang kini hampir hilang engganya Kalau ibu mendesak, saya akan pergi, tapi saya takkan pantas dengan barang-barang bagus itu Saya memakai kimono tua yang saya pakai ini saja Saya tidur dengan kimono ini, kalau sedang di udara terbuka Saya terbiasa dengannya, oh, kamu tak boleh begitu kata Musashi tegas Kau sendiri barangkali tak apa-apa, tapi pikirkan orang-orang lain Di kamar yang indah itu nanti kau bisa kelihatan tak lebih dari gombal kotor Orang pergi ke sana untuk bersenang-senang dan melupakan kesulitan hidup Mereka ingin dilingkari barang-barang bagus Jangan mengira ke sana itu cuma bersolek supaya kau tampak seperti orang lain Dan lagi pakaian ini tidak seindah yang dipakai orang-orang lain Cuma bersih dan rapi Nah, pakailah sekarang Musashi menurut sesudah ia berpakaian Kata Myos Huryang Nah, kelihatan tampan sekali kamu sekarang Ketika akan berangkat, Kutsu pergi ke altar Buddha di rumah dan menyalakan lilin di situ Ia dan ibunya anggota setia sekteni ciren di pintu depan Myos Huryang meletakkan dua pasang sandal dengan tali baru Ketika mereka sedang mengenakannya, Myos Huryang berbisik-bisik dengan salah seorang pembantu yang berdiri menanti untuk menutup gerbang depan Sesudah mereka pergi, Kutsu mengucapkan selamat tinggal pada ibunya Tapi ibunya cepat memandangnya, katanya Tunggu sebentar, wajahnya tampak kusut karena kerutan kekhawatiran Ada apa dia bilang Tiga samurai bertampang angker baru saja datang dan bicara kasar sekali Apa menurutmu penting Kutsu memandang Musashi dengan nada bertanya Tak ada alasan untuk takut, kata Musashi menenangkan Mereka barangkali dari keluarga Yos Hioka Mereka bisa menyerang saya, tapi mereka tak punya soal dengan bapak Salah seorang pembantu itu mengatakan beberapa hari lalu terjadi hal serupa Cuma seorang samurai, tapi dia datang lewat gerbang tanpa dipersilakan dan melongok lewat pagar dekat jalan ke warung teh Ke arah bagian rumah tempat kamu tinggal Kalau begitu, saya yakin mereka orang-orang Yos Hioka Kupikir juga begitu, kata Kutsu menyetujui Ia menoleh kepada penjaga gerbang yang gemetaran Apa kata mereka para pekerja sudah pulang semua, dan saya baru saja mau menutup gerbang Tapi tiba-tiba samurai itu mengepung saya Seorang dari mereka yang kelihatan gampang marah mengeluarkan surat dari dalam kimononya Dan memerintahkan saya menyampaikan surat itu kepada tamu yang tinggal di sini Dia tidak bilang Musashiya, kemudian dia bilang Miyamoto Musashi Dan dia bilang Musashi sudah tinggal di sini beberapa hari Lalu apakah tamu bapak sudah kasih perintah tidak bicara tentang Musashi kepada orang lain Jadi saya menggeleng dan bilang tak ada orang dengan nama itu di sini Dia marah dan menyebut saya pembohong, tapi seorang dari mereka yang agak lebih tua dan selalu senyum menenangkan dia Dan mengatakan mereka akan mencari jalan menyampaikan surat itu langsung Saya tak mengerti apa yang dia maksud, tapi kedengarannya seperti ancaman Lalu mereka pergi ke sudut di sana itu, bapak sebaiknya berjalan sedikit di depan saya, kata Musashi Saya tak ingin bapak terluka atau terlibat kesulitan karena saya Kutsu menjawab dengan tertawa, tak perlu khawatir dengan aku Terutama kalau kau yakin mereka itu orang-orang Yoshioka Aku sama sekali tidak takut pada mereka Mari jalan, sesudah berada di luar Kutsu kembali melongokan kepala ke pintu kecil pada gerbang dan memanggil Bu ada yang terlupa tanya ibunya, tidak Cuma terpikir olahku, kalau ibu khawatir denganku aku dapat menyuruh orang ke Soyu Mengatakan padanya aku tak dapat datang malam ini Oh, tidak Aku lebih takut akan terjadi apa-apa dengan Musashi Tapi kupikir dia takkan kembali, biarpun kau mencoba menghentikannya Pergilah dan mudah-mudahan senang Kutsu menyusul Musashi Dan ketika mereka sudah berjalan santai menyusuri tepi sungai Kutsu berkata, rumah Soyu di sana, di jalan Ichijo dan jalan Horikawa Barangkali dia sudah siap-siap sekarang, jadi mari kita menjemputnya Rumahnya di tengah perjalanan, hari masih terang Berjalan sepanjang sungai itu menyenangkan, lebih-lebih karena sedang senggang sekali pada waktu semua orang lain sedang sibuk Kata Musashi, saya sudah pernah mendengar nama Haya Soyu, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang dia Aku heran kau belum pernah mendengar tentangnya Dia terkenal ahli dalam membuat sajak berangkai, oh Jadi, dia penyair ya, tapi tentu saja dia tidak hidup dari menulis sajak Dia berasal dari keluarga Saudagar Kiyotolama, dari mana dia mendapat nama Haya itu nama usahanya Apa yang dia jual namanya itu artinya penjual abu, dan memang itu yang dia jual abu Abu ya, abu itu dipakai untuk mencelup kain Oh, itu usaha besar Dia menjualnya pada serikat-serikat pencelup besar di seluruh negeri Pada permulaan zaman Ashikaga, perdagangan abu dikendalikan oleh agen Sogun, tapi kemudian diserahkan kepada grosir swasta Di Kyoto ada tiga rumah grosir besar, dan soyu satu di antaranya Dia sendiri tentu saja tidak perlu kerja Dia sudah berhenti kerja dan hidup tenteram Lihat ke sana itu, kau bisa melihat rumahnya yang gerbangnya bergaya itu Sementara mendengarkan, Musashi mengangguk-angguk, tapi perhatiannya teralih kepada rasa di lengan kimononya Lengan sebelah kanan melambai-lambai ringan oleh angin, tapi lengan kiri tak bergerak sama sekali Ia masukkan tangannya dan ia keluarkan sebuah benda Cukup untuk melihat barang apa itu tali kulitungu yang baik samakannya Seperti yang biasa dipakai para prajurit untuk mengikat lengan kimono waktu berkelahi Nioshu, pikirnya Hanya dia yang mungkin memasukkannya Ia menoleh ke belakang dan tersenyum pada orang-orang lelaki di belakang mereka Sepengetahuannya, sejak ia dan Kutsu keluar dari jalan Honami Mereka membuntutinya pada jarak yang cukup hati-hati senyuman itu agaknya melegakan hati ketiga orang itu Mereka berbisik-bisik sedikit Lalu mengambil langkah lebih panjang tiba di rumah kaya Kutsu membunyikan genta di pintu gerbang Dan seorang pembantu yang membawa sapu datang mempersilahkan mereka Ketika Kutsu melewati pintu gerbang dan berada di halaman muka Barulah ia tahu bahwa Musashi tidak bersamanya Sambil menoleh ke pintu gerbang ia berseru Masuk, Musashi Tak usah ragu-ragu Ketiga samurai itu mengepung Musashi Menyorongkan siku Dan mencengkeram pedang Kutsu tak dapat menangkap apa yang mereka katakan kepada Musashi Dan apa jawaban lirih Musashi Musashi minta Kutsu untuk tidak menunggu Dan Kutsu menjawab dengan nada tenang sekali Baik, aku di rumah itu Ikutlah aku nanti Begitu engkau selesai dengan urusanmu Salah seorang samurai itu berkata Kami di sini bukan untuk berbantah tentang apakah anda sudah lari sembunyi atau tidak Nama saya Otaguro Yosuke Saya seorang dari sepuluh pemain pedang perguruan Yoshioka Saya membawa surat dari adik Seijuro Den Shichiro Ia mengeluarkan surat itu dan memperlihatkannya kepada Musashi Silakan baka Dan berikan balasannya segera Musashi membukanya biasa saja Membacanya cepat Dan katanya Saya terima Hyosuke memandangnya curiga Anda yakin Musashi mengangguk? Yakin sekali Sikap Musashi yang tidak formal itu membuat mereka tak lagi berjaga-jaga Kalau anda tidak memenuhi janji Anda takkan dapat lagi memperlihatkan muka di Kyoto Pandangan meti Musashi disertai senyum simpul Tapi lah tidak mengatakan sesuatu Anda puas dengan persyaratannya? Tak banyak lagi waktu buat anda mempersiapkan diri Saya sudah siap Jawab Musashi tenang Kalau begitu, kami akan bertemu lagi dengan anda malam ini Ketika Musashi melewati gebang Hyosuke mendekatinya lagi dan bertanya Anda akan di sini sampai waktu yang sudah ditentukan itu?